Halo guys balik lagi bersama saya Jenta Tisarana so guys di video kali ini pembahasannya masih tentang miras guys ya ya pastinya koktel arah koktel guys ya Nah so apa kabar kalian semua yang di rumah buat kalian yang belum yang subscribe maupun yang belum subscribe apa apa kabar buat kalian belum subscribe buruan sebelum videonya saya mulai tombol subscribe like comment dan share video saya jika menurut kalian video saya bermanfaat ya mungkin ada yang bertanya-tanya tampilan yang beda karena eh kebetulan saya buat kontennya di gudang yang saya biasanya kan di studio di bar jadi ya karena lagi moodnya disini saya buat disini tapi itu enggak jadi masalah dan pembahasan kali ini adalah membuat klasik mohito karena masih banyak yang nanya guys ya tentang pembuatan koktel klasik yaitu nah disini saya ajarkan membuat drill klasik mohito yang sebenarnya guys ya Nah disini yang pertama saya akan buat bagelas untuk gelasnya ini gelas kopi bahan tak adanya karena saya di gudang dan juga saya akan membuat perhatikan yang menggunakan botol guys ya yang harus milih nah yang pertama nah disini saya akan membuat bahan yang pertama adalah masukkan limenya bahan-bahannya saya lihatin dulu ada milit dan juga ada lime dan menggunakan soda water sugar atau gula dan pastinya ada balik super lokal guys ada bahan bumut ganti Maree Oke guys dan buat kalian yang masih bingung mau membeli Arak Bali kalian bisa DM di gcd add jatah disaranya pastinya Arak berkualitas Arak produksi sendiri guys ya tanpa bahan-bahan campuran kimia-kimia lainnya guys ya campuran bensin etanol atau apalah itu tetap tidak guys ya murni kita punya Arak kadar 40% Arak kelapak kadar 35% dan juga ada Arak beras kadar 30% guys ya so langsung kita buat dan masukkan lime secukupnya sesuka kalian nah dan juga disini oh sorry bro kita masukkan sugar ya jadi seperti ini sesuka kalian ya kalau suka manis bisa tak makan kalau saya sih ya agak-agak suka manis 3 sendok teh guys ya nah disini kita maddler ini tuh klasikmu itu yang baik jadi sepertinya guys ya jadi sepertinya bro kita tambah satu lagi kalau maddlernya jangan terlalu keras dulu ya takutnya rasanya pahit terusaha kulit lainnya keluar dari pahit nah disini lainnya eh minyaknya cukup kita gini guys ya plak sini biar feel terasa nah jadi seperti itu dan tinggal gini sedikit kita masukkan lah ya untuk kadar 40% kita cukup menggunakan 45 mili sampai 50 mili guys ya tapi biasanya sih standarnya 45 kalau kalian juga lebih bisa juga nah dan sekarang untuk pembuatan klasikmu itu biasanya sih menggunakan ice klas ya misalnya jika kalian tidak punya ice klas atau es yang hancur atau es yang diserut kalau bisa menggunakan teknik seperti ini masukkan ke sekat dan kalian bisa masukkan sodanya bro ya masukkan sodanya bro ya masukkan terlalu banyak ya aduk bawahnya supaya kita masukkan tadinya dan atasnya kembali top with ice terus seperti itu biasanya standar di bar seperti ini dan sekarang saatnya kalian menambahkan Garnis juga sekarang kita tambahkan Garnis nih Biasa sih kayak gini tapi ini agak layu sih nah kalian pukulnya itu dan kalian bisa tahu ini nah jadi sepertinya guys ya yang tampilan sebenarnya klasiknya seperti ini nah ini namanya klasikmu itu guys ya jadi kita coba dulu guys ya rasanya emang drill-drill kayak mohitu di bar-bar oke bahan asal adalah ram ya bro ya ram adalah sebuah minuman yang biasanya pembuatan melalui fermentasi dan destilasi dari bahan sari dari sari tepuk biasanya yang diolah di fermentasi dan didestilasi nah dan contoh seperti bakanti atau Kapten Morgan yang sering kalian lihat ya enak sekali ini mau sumpah bro ini tapi bahan sekarang saya akan membuat menggunakan botol guys Oke guys dengan sekarang kita akan membuat menggunakan botol guys ya untuk menggunakan botol yang kalian siapkan adalah bahannya sama akan tetapi mengganti gulanya menggunakan gula cair atau sipul sirup nah disini saya memiliki ide untuk mencampur menggunakan vanilla sirup dari margari bro ya untuk buat kalian yang ingin tahu rasa klasiknya kalian bisa menggunakan sipul sirup tapi kalau kalian ingin memodifikasinya kalian tinggal ganti terserah kalian ya bisa menggunakan vanilla ya seperti ini kalau untuk klasiknya menggunakan gula cair biasa ya bro ya dan yang kita perlukan adalah ini maka seperti biasa kita pasang harak harak di sekitar 300ml kita taruh 300ml bro ya 250 atau 300ml karena saya enggak perlu suka strong 250ml insokin bro ya dengan kadar akal 40% vanila sirup di sini sebagai penang manisnya sekitar mungkin ya 15ml atau enggak bro kita taruh 20ml bro ya 20ml nah sekarang kita masuk kelas online mungkin kita beri sekitar ya empat ya bro ya dan juga namanya terakhir ice 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 seperti biasa untuk kita permain fresh dan juga soda aja jadi top tinggal 600ml ya kita aduk sampai berat nah sekarang kita tinggal tambahkan daun mie nah ini disarankan kalau kalian ingin menuang daun mie nya di dalam botol saran saya jangan lewat sampai sehari karena kalau lewat sehari dapetnya mie nya jadi busuk jadi rasanya tidak enak jika kalian ingin bermain aman mau di keep sebaiknya dengan cara seperti ini bro ya kita seperti biasa kita gepet kita tuang kita turun lagi jadi seperti biasa nah sekarang ketika sudah selesai kita campur nah disini harus disaring terlebih dahulu guys ya oke bro setelah disaring kita masukkan ya hmm aroma vanilla ice sangat terasa loh nah jadi seperti ini ya kita coba dulu where is the slowkey glass bro kita menggunakan ya juga aja bro karena warnanya gue slowkey ini gak ada nice bro karena tadi yang pekat rasa vanilanya nice pokoknya bro ya nah buat kalian mungkin kalian ingin emang buat yang rasa klasik bener bener klasik jangan menggunakan vanila ya kalian menggunakan simul sirup atau gula cair ini sangat enak sangat mudah bro nah dan cara memodifikasinya gampang bro ya kalian emang ini dari teknik dasar dari pembuatan cocktail itu ini ya ya guys ya oke guys dan disini yang saya ajar kenal teknik dasar ya guys kalian harus menguasai teknik dasar terlebih dahulu untuk menjadi hal yang lebih baiknya guys ya karena apa nah disini disini bisa dimodifikasi guys ya jika kalian ingin membuat melon lo itu kalian tinggal tahu nih sirup warjanya kalian aduk nah jadi melon lo itu guys ya jika kalian ingin mengedit itu sebagai misalnya mungkin blue mo itu kalian bisa ganti simple sirupnya menggunakan sirup sirup blue kurasau nah jadi seperti ini ya ini sebagai contoh guys ya nah kalian tinggal ganti pemanisnya misalnya menggunakan simple sirup kalian ganti menggunakan sirup blue ini jadi blue mo itu jadi contoh seperti itu sangat mudah guys ya kalian ingin membuat apa lemon mo itu menggunakan sirup nanti pemanis simple sirup menggunakan ini sampai disana paham sangat mudah bro gak usah susah saran saya bro ya jadi ini harus yang kalian pelajari terlebih dahulu teknik dasarnya bro ya karena masih banyak yang nanya-nanya nah sama saya cara membuat kelas itu sebenarnya simple ada yang susah di dunia ini asal kalian mau belajar ya bro ya oke bro dan saya rasa video kali ini sudah cukup sampai disana pembahasan topik kali ini sudah sangat lengkap ya bro ya nah buat kalian sekali lagi izinkan saya meng-share produk saya saya memiliki ada di arah bali arah kelapa murni kandungan 40% dan juga ada arah balik kandungan 35% dan juga ada arah kelapa kandungan 30% buat kalian yang masih bingung ingin mencari arah bali kalian bisa langsung DM di saya guys ya harga merakhir harga reseller rasa sangat enak dijamin dan aroma gak terlalu menyenang nah jadi cocok untuk kalian buat cocktail ya guys ya so buat kalian yang belum subscribe tunggu so tombol subscribe juga kalian ya buat kalian yang masih belum paham kalian bisa DM di saya saya di add jatah disarana dan sebelum ubah seperti biasa kata-kata buat kalian semua yang pertama tetaplah semangat di musim padermi di musim terjelas seperti ini guys ya tetaplah hidup walau dia enak tidak berguna tetap makan enak tetap mabok-mabokan pada intinya debang bungut ganti mereret so guys saya jatah disarana see you next video and just do it do it a pokiki air yang c